Keluarga itu yang di luar sana bertanya-tanya Bagaimana cara tak berkata, ya rejeki namanya lah Bila mau dapat apa pupu atau bibit tanpa dibayar itu Kalau bukan di urusannya itu ada nasakat Tengah mati lah Alhamdulillah sekarang bisa dikata orang-orang luar Bilang kenapa kopimu bisa begitu Kata aja kopinya disana enak, cantik Lokasi ini terpilih menjadi salah satu program kawasan Madaya Program kawasan Madaya itu adalah program kawasan mandiri berdaya Jadi program yang dimana di zonasi ini itu tidak hanya program ekonomi saja yang berjalan Tapi ada program pendidikan, program kesehatan Kalau kesehatan ada program kesehatan ibu dan anak Dengan pencegahan wasing dan stunting Dan juga program kesehatan remaja yang berbasis sekolah Kalau untuk program pendidikan sendiri Selebih kepada pendidikan fungsional Salah satunya itu agropreneur Jadi meregenerasi anak-anak muda yang ada di sinja ini Yang sebenarnya punya potensi yang nantinya menjadi petani yang berkualitas Sebelum-sebelum ada itu diajar mengolah kopi Tidak bisa ditinggal kasih merah atau tidak bisa dia tinggal merah di batanya Karena dia makan tikus, dimakan monyet Setelah kelola dengan yang baik Ya Alhamdulillah peningkatannya sekarang kopi cukup lumayan Ada kesenangan semenjak itu kopi bisa dirasa itu Di Bina kita diajari proses dari awal, dari metik Dan begini caranya supaya enak kopi diminum Akhirnya ya sekarang dinikmati minam-minam kopi Ditaupi bilang ini betul-betul kopi enak Kondisi petani sebelum kita datang ke sana ya Ya tidak ada yang begitu peduli terhadap kopinya, kebunnya Dan pengolahan kopi sangat minim ya Jadi kita harus living di sana dan berikan edukasi Untuk buat mereka bisa lebih banyak paham pengolahan kopi Dan perawatan-perawatan kebunnya Jadi mereka sama-sama semangat kembali untuk merawat kebun kopinya Yang memang potensinya sangat bagus Yang sekarang yang kita tempati itu ini kan rumah olah kopi ya Semua produksi kopi itu akan terpusat di sini Kenapa dijadikan sebagai salah satu lokasi untuk kawasan Ini juga bisa menjadi pusat wisata gitu Karena dengan pemandangan yang disuguhkan seperti ini Menjadi daya tarik orang untuk datang ke sini Melalui program pemberdayaan kopi Sinjai Dari Dompet Duwafa Saya berharap kopi Sinjai bisa semakin meningkatkan kualitasnya Dan juga semakin luas penyebarannya Maka kebermanfaatan itu juga semakin meluas Jadi ketika kita menyalurkan dana zakat Itu tidak hanya berhenti pada satu orang Tapi bagaimana dana zakat ini Itu bisa sustain impactnya gitu Jadi dari orang tersebut yang bisa merasakan manfaat dari dana zakat ini Manfaatnya didapatkan oleh masyarakat lain Salah satunya melalui kawasan mandiri berdaya ini Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati